Wui, 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 karena aku sama My Baby belum bisa move on ya dari tempat makan yang endul ini, yaitu ayam kuali DS88. Jadi kita berdua mau pesendul beberapa menu lagi nih guys, yang katanya bener-bener recommend dan approval. Nah, langsung aja kita mari kita cus, mari kita cus. Makan ikan nila bakar enak nih, tapi si ikannya udah digoreng terlebih dahulu guys, baru kita bakar deh. Terus-terus-terus diolesin pake bumbunya, pulak-balik sampe merata ya. Tinggal nunggu meresap semua deh bumbunya. Baru kita bisa makan nih guys, let's go. Hayu, buruan ya guys, buat si sayur lodehnya, dikasih semua sayuran di dalamnya ya. Dan langsung kita guyur tuh, si kuahnya ke dalam mangkuknya. Wuuuh, aromanya bener-bener seder banget. Aku udah gak sabar banget nih buat nyobain. Nih ya, last but not least, paru atom. Sebelumnya si paru udah direbus dulu. Sekarang langsung aja kita goreng dengan minyak yang panas. Sampai agak garing nih guys. Kalau udah ditiriskan deh, abis itu kita kasih sambal dapu-dapunya juga ya di atasnya. Aduh, mantep banget kan. Kebayang dong bakal seendol apa makanan di ronde 2 ini. Yaudah deh, yuk marki cop. Mari kita coba. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya. Iya guys, yang pasti berbuka dengan yang manis-manis. Bener, bersama orang-orang yang spesial juga. Betul, dan sekarang kita berdua tuh akan merekomendasi nih ya, tempat makan yang enak banget. Dimana Bella? Kita lagi ada di ayam kuali DS88 nih. Ini tuh pertama ada paru atom. Ada paru atom guys. Kita akan cobain dulu si parunya guys. Parunya ya. Sejuk ya. Wow, surprisingly parunya gak alot sama sekali loh. Ini jarang terjadi ya, paru menggunakan sambal. Dabu-dabu. Dabu-dabu ya? Dabu-dabu. Dibu-dabu pakai sambal balado, sambal lado hijau, iya kan? Bener, bener, bener. Dibu-dabu semi-kering ya. Basah gak, kering juga gak? Bener. You know? Bener. Parunya digadoin aja udah nagih. Aku tuh orang yang picky banget terhadap paru. Dan ini menurut aku parunya, tuh, lihat. Enak banget, lembut banget. Dia bener-bener lembut. Biasanya kalau paru kan agak-agak sedikit pahit. Agak amis, ya kan? Tapi dia berhasil mengolasi parunya. Itu jadi hidangan yang nice buat aku. Nice banget. Ini juara sih buat aku, enak. Dan potongan parunya pun ada yang gede-gede, ada yang kecil-kecil ya. Bebi, dia tuh gak pelit banget buat memberikan porsi dari parunya ini. Betul. Nah, ini ya kalau saya tahu nih ya. Apa tuh? Ada sayur sejuta umat. Wow. Di mana semua orang tuh suka. Iya. Ini ada sayur lode. Lode. Guys, tuh. Ini kuahnya kalau kita lihat ya, bener-bener lakon banget ya. Ini adalah sayur asam tapi dibuat versi santan. Santan, bener. Itu uyup lu kuahnya. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lodehnya sih juara banget nih, baby. Ini mantap banget. Ini memang kelihatannya seperti kental banget. Tapi pas kita makan, ternyata gak dibayangkan seperti kentalnya kayak emak tuh dari si santan. Dia bener-bener ambian di mulut aku, guys. Bener banget. Ternyata santannya gak yang terlalu mengganggu gitu loh. Ini bener-bener masih light gitu masuk mulut. Ini gurih banget. Gurih. Bumbu dasar putih. Aroma bawang putih ini juga berasa banget. Sudah gak kayak gitu. Kita coba ya. Tuh, lihat ya. Makan. Wuh. Aduh, ini enak banget. Gue puasa ketemu ini. Guys, jujurly. Watch. Kalau sayur lodeh itu udah pakemnya sama ini nih. Ikan asin ya, baby. Ini enak banget. Dikasin nih. Dicampurin sama lodehnya ya. Udah, ini juara kelas. Ini satu-kestatuan paling endel udah. Aduh, guys. Ini bener-bener lodeh terenak. Definisi sederhana, tapi gak perumah hal. Apalagi tadi dicampur makannya pake paru kayak gini. Aduh, lodeh. Tapi aku makan si jenis rasanya bukan makan di restaurant tau. Kayak masakannya, ini masakan perumahan yang kayak homie banget gitu, guys. Iya kan? Iya. Dan tempatnya pun juga emang homie gitu ya. Kayak welcome home gitu. Sayur lodehnya mau dari aku? Lu udah bakal dari 10? 10. Sayur lodehnya aja loh. Makan si sayur lodeh pake nasi. Beuh, mantep banget. Bagus! Guys! Bestie! Ini untuk makanan selanjutnya ada yang menurut aku ini makanan rumahan juga ya. Bener banget, ini ada ikan nila bakar. Ada ikan nila bakar tuh. Porsinya gede ya. Kita cobain ya. Yuk kita cobain langsung ya. Biasanya nila kan digoreng kan? Iya. Ini dibakar menggunakan bumbu buat aku yang unik banget. Ayo! Ikan nila bakarnya gak amis sama sekali, guys. Cita rasanya yang dihasilkan, benikmat! Rasanya dan bumbunya pake tuplek seperti ayam kuali tadi. Ayam kuali tadi, iya. Cuman bedanya kalau tadi kan ayam. Versi ayam, sekarang versi ikan. Jadi ada pilihan ya kalau misalnya teman-teman gak suka makan ayam, bisa makan yang pilihan si ikannya ini. Terus dia tuh ada pilihan sambalnya nih Bestie. Ada sambal... Dabu-dabu dan juga bawang ya. Bawang, iya. Aku mau coba yang bawang ya. Cukup, cukup, cukup. Makan si ikan nila bakarnya dipakein sambal. Ini buat aku ya. Hah, ini udah luar biasa banget. Namang ini tipikalnya rasanya bener-bener kayak manisnya manis banget ya. Parah. Oke, kita cobain lagi, guys. Oke, kita harus campur sama si nasinya sendiri nih, guys. Nih, wakt-wakt. Kenikmatan mana lagi sih yang harus kudus, Thay? Kalau semua makanan di sini enak-enak, woi. Oke. Makanannya udah habis semua? Oke, kalau kayak gitu? Udah enak, nikmatin. Enjoy. Terima kasih. Ini tuh memang cocok banget buat kita mau berbuka. Abis makan ini tuh langsung kayak, oke, kenyang. Kenyang banget. Terima kasih. Ya udah, kalau kayak gitu, sekarang Belwar mau kasih rating dari 1 sampai 10 untuk kali ini. Kita bakal kasih... Untuk ayam kuali DS... 88. 88, kita mau beli rating... 9! 8! Wuh! Terima kasih, congratulations! Tandanya bikin lapar? Approve! Jangan lupa nonton terus ya, guys. Bikin lapar. Buat dapet referensi buka puasa makanan apa-apa. Sub indo by broth3rmax